hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kita akan bahas kali ini tentang swing check valve ya jadi sering juga disebut clap tabog ya jadi bentukannya seperti ini ini yang saya punya contohnya merek cage ya cage dengan ukuran satu setengah in ya satu setengah in Nah teman-teman bisa lihat ya ini tanda panahnya kan ke arah kanan ya ke arah kanan ini artinya hanya aliran air atau vidah hanya bisa masuk dari sebelah kiri keluar sebelah kanan jadi tidak bisa dipasang terbalik ya jadi air masuk dari sini nggak akan bisa nembus ke arah kiri ya nggak bisa masuk dari kanan nggak bisa keluar ke kiri ini karena ada lempengan di dalamnya seperti ini nah ikau air masuk sini nggak bisa tembus ke sana ini mentok ya nggak bisa hanya bisa air mengalir sesuai dengan arah panah jadi kalau seperti ini dari kiri ke kanan nggak bisa dari kanan ke kiri berbeda hal kalau misalnya cek valve ini dimotifikasi seperti yang ada di panel-panel dimaksud saya di rangkaian booster yang pernah saya upload sebelumnya itu kan panenya terbalik ya panenya terbalik karena bentuknya seperti ini dibuat vertikal seperti ini tapi air masuk dari atas ini masuk ke pressure tank ini dimodifikasi ya teman-teman ini berarti eh plat yang ini yang nutup yang ini ya ini ini saya bor saya bor sekitar ukuran 5-6 mili jadi air masuk sana kecil ya masuk ke pressure tank kecil keluarnya tuh besar sekaligus seperti ke buka seperti ini kalau masuk di kecil fungsinya sebagai safety memberan pressure tank agar tidak mudah pecah Oke nah yang akan saya eh terangkan lebih lanjutnya mengenai cek valve ini ini pemasangan yang benar tuh sebenarnya seperti apa sih ya apakah vertikal ya vertikal seperti ini berdiri seperti ini atau horizontal ya pada dasarnya dua-duanya benar ya jadi bisa horizontal seperti ini bisa juga vertikal seperti ini ya kan nah yang harus diketahui yang harus di benar-benar dipahami adalah kapan harus dipasang vertikal dan kapan harus dipasang horizontal untuk menghindari gagal fungsi dari cek valve ini karena cek valve ini bisa gagal fungsi ya Nah ketika dipasang di horizontal ya yang paling benar tuh di horizontal ya dipasang seperti ini ini mengurangi resiko gagal fungsi cek valve ini ketika dipasang vertikal karena pada pada saat dipasang yang vertikal seperti ini ini gagal fungsi bisa terjadi dengan keadaan lempeng dalamnya ada swingnya ini ini dalam keadaan bisa bisa menjadi start seperti ini terhenti seperti ini dan ini sering terjadi di aliran pressure pressure yang tinggi ya terutama di pompa hidran teman-teman juga pasti sering mengalami ya cek valve ini start jadi terhenti nyangkut dia nggak bisa balik lagi berdiri seperti ini nggak bisa balik lagi sehingga aliran dari air di atas turun langsung ke arah pompa Hai tapi dalam prakteknya ya instalasi pompa hidran itu kan memang Hai estrikanya itu dipasang vertikal seperti ini jadi kalau dipasang horizontal seperti ini dalam dalam jaringan itu terlalu banyak elbow nantinya elbow yang mengurangi losis atau mengurangi head dari pompa itu sendiri jadi lebih rugi lagi jadi dipasang vertikal nggak masalah cuman ya beresiko di startnya ini atau terhentinya lempengan ini akibat arus yang terlalu besar ya tekanan pressure tiba-tiba yang terlalu besar itu penyebabnya gitu ya dari pressure tekanan secara tiba-tiba yang besar yang menyebabkan keadaan cek valve install nah ketika dipasang horizontal dimana salahnya ini dipasang horizontal akan berakibat buruk ya jika dipasang pada aliran yang berdenyut ya maksudnya berdenyut itu alirannya itu tidak langsung tidak konsan terbuka terus cek valve tapi dia berdenyut duduk nah ini cek kalau bisa bunyi begini ntar kalau dia alirannya berdenyut atau juga dipasang posisi horizontal masuk ke pressure tank yang biasa untuk boso dipasang horizontal itu akan seperti ini nanti karena air yang masuk ke dalam pressure tank itu membrannya berdenyut membuat menyebabkan cek valve ini juga bisa berdenyut nanti alirannya jadi akan berisik seperti ini jadi penempatan swing cek valve ini harus disesuaikan dengan fungsi dari cek valve itu sendiri ya mau diapakan apakah dibuat horizontal dengan syarat tidak boleh aliran untuk berdenyut ya dibuat vertikal untuk menghindari losses yang terlalu tinggi bisa juga jadi penggunaan cek valve pada posisi horizontal dan vertikal itu boleh-boleh saja sah-sah saja ya karena dua-duanya punya syarat-syarat tersendiri untuk pemasangannya nah yang enggak boleh itu kalau pasangnya terbalik ya pasang yang terbalik seperti misalnya horizontal tapi dibuat seperti ini nah masanya seperti ini ini nggak boleh ya horizontal masanya seperti ini teman-teman lihat sendiri ya ini posisi tertutup ya horizontal seperti tertutup ketika dibalik ya walaupun horizontal lempengnya akan tetap terbuka nah ya terbuka seperti ini kenapa karena posisi eh lempeng ini segera tidak tidak tegak lurus ke sini ya tapi agak miring seperti ini ya jadi kerjanya swing dalam ini ini berdasarkan gravitasi ya kerja aja ini tegak turunnya berdasarkan gravitasi kenapa saya bilang pemasangan horizontal paling benar karena dalam kadang sepertinya tidak butuh pressure besar untuk bisa menggerakkan eh falp apa katup di dalam ini ya tidak butuh pressure besar-besar untuk bisa menggerakkan katup di dalam ini beda dengan vertikal ini butuh pressure yang cukup besar untuk bisa mengangkat katup ini untuk terbuka oke jadi eh pada dasarnya seperti itu ya cara kerja swing check palop dan kapan digunakan untuk posisinya ya horizontal atau vertikal tergantung dari difungsikan untuk apa pompanya ya kalau untuk pompa-pompa hidran lajimnya dibuat vertikal sepertinya dengan panah ke atas ya dengan resiko ya mengalami start ya dan itu sering terjadi ya untuk rangkaian pompa hidran kalau untuk hal-hal yang lain misalnya untuk menahan arus balik ataupun fungsi-fungsi yang lain yang paling bagus posisi check valve adalah horizontal seperti ini larangannya cuma satu ketika posisi horizontal ini itu adalah tidak digunakan untuk aliran yang berdenyut ya oke teman-teman fisiknya seperti ini ya ini ada bukan untuk membuka engsel ya jadi dalam ini ada asnya kan ada asnya ketika ini terjadi penggantian ini ataupun perbaikan ini bisa dibuka di cabut asnya untuk mencopot katup ini bisa juga periksa dari sini ketika start ya di sini ada seal di sini juga ada seal jadi hati-hati ketika membukanya ya oke terima kasih selesai cukup bisa dimengerti ya sudah sering sudah banyak juga video-video yang membicarakan tentang check valve seperti ini ya semoga apa yang saya jelaskan teman-teman bisa menambah Hai pengetahuan pemahaman cara kerja check valve letakkan posisinya ya Hai ke teman-teman kita bertemu next project Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih